Intro Ya, balik lagi deh episode terbaru The cause of being funny bersama saya, Adrian O'Kalbi Betul Dan seperti biasa, inti esensi dari Coki Pardede, Coki Pardede, gak perlu ya lo? Gak perlu lah Anda... Lu aja yang lebih... Apa gimana? Gak, itu bukan kebanggaan lah Kalo fans... Kalo hanya lebih terkenal daripada saya, itu maksud anda? Enggak, maksud gue kalo fans Walaupun fans gue lebih banyak dari lo, tapi kalo isi komennya Enggak Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan juga gitu Oke, gue gak pernah... Sedih, sedih, sedih Sedih, sedih Enggak, tapi gak apa-apa Agensi-agensi endorser tuh kayak Coki aktif sih interaksinya, tapi isinya kok... Gue gak pernah tau ya kalo ngendorse di Coki nih Ini, ini positif atau negatif gitu Iya, bener-bener Karena komen feedbacknya cuma... Ya, di episode ini kita akan bahas Ya bahwa selalu... Setiap joke itu selalu makan korban dan pasti menyinggung Betul Dan kita seperti biasa udah ada 5 jokes dari... Yang nonton Untuk kita breakdown Untuk kita cari ini yang berpotensi menyinggung siapa Dan kira-kira apa poin dari jokes ini Langsung aja ya Gue dulu aja Dria Oke Ini dari... Syafar032 at gmail.com Sebetulnya keluarga broken home itu tidak terlalu buruk Setidaknya sebagai anak kita bakal menerima warisan dari hasil gonogini anjik Ya, kalaupun broken secara mental setidaknya masih kaya lah Gak juga sih nih Tergantung... Cereka kenapa Cereka kenapa Kalau cerai karena miskin Hahahaha Ini gak relate nih Dua kali broken Iya, dua kali broken Broken mental, broken finansial lagi Ini masih bisa dibanta banyak nih Banyak ya, ini joke nya gak bagus ya Gak bagus, joke saya gak bagus Dan dia kaya... Kalau misalnya menyinggung, menyinggung siapa kira-kira? Iya, anak yang broken home yang merasa bahwa meromantisasikan broken home gitu Iya benar-benar Jadi kaya, enggak broken home tuh gak kayak gitu Ada kok dampak emosional apa Seolah-olah broken home tuh keren atau edgy gitu ya Ada loh orang yang anggap broken home edgy For whatever reason ya Ini berusaha anti teori Kalau bawa bersama tuh juga belum tentu bahagia Jadi dia, ya paling gak ini gitu keluar Walaupun kayaknya anak broken home Nah coba Adri Menurut lo, anak broken home itu sendiri Kebanyakan, tidak semua Itu lebih bisa take a joke atau enggak? Rata-rata yang lo kenal Anjrit Anak-anak broken home bisa take a joke atau enggak? Lebih bisa take a joke atau enggak? Lebih bisa take a joke atau enggak? Mereka lebih thick skin gak? Secara... Tergantung di periode apa dalam hidupnya menurut gua Kalau SD SMP Menurut gua they cannot take a joke Masa? Iya lah Lagi sensitif2-sensitifnya itu Tapi kalau 4 ke atas dia kayak Ya emang bapak ibuku kan cerai gitu Ya karena ini menarik nih Ya karena kan kalau lu sekolah kan masih ada image Kalau terima raport orang tua lengkap datang Oh iya, iya. Jadi kailin-kailin itu banyak. Space anger-nya masih banyak ya. Harus, langsung tugas-tugas sekolah, apa-apa yang melakuk sama papan ke Anda. Itu kan bingung mau siapa. Masih ada kemarahan kayak, dulu waktu gue lagi nari balet, nggak ada bokap yang nonton, gitu-gitu ya. Recital-recital gitu. Ya bener. Tergantung di momen apa ya. Semakin dia gede, semakin dia bisa tek a joke sih. Ya bisa tek a joke. Menurut gue lebih bisa tek a joke daripada orang yang... orang tuanya married banget. Karena... Karena kalo orangtuanya married, tapi ngejong tuh, ya bapak lu kan juga doyan pijet pasti kaya anjing Anjing lah, ini udah jelas nih, ini yang tersinggung pasti anak broken homenya itu sendiri Ya, SJW-SJW tersinggung ga ya? SJW tersinggung lah, kaya, oh iya bener juga, ada banyak kok anak broken home yang Lo tau ga kasus baru-baru ini di twitter, tapi waktu video ini upload sih pasti udah lama Jadi ada satu akun, akun ini suka ngepost meme yang dark sih sebenernya Walaupun dia tidak mau itu dibilang dark, tapi meme itu dark Terus akhirnya waktu dia ngepost gitu, ada orang yang ngomentarin tentang ibunya si akun anonim ini Dia bilang katanya ibu lu harganya berapa, blablabla gitu, terus dia tersinggung Aku tidak pernah ya, aku tidak pernah ngejogs tentang orang tua orang lain Padahal meme-memnya itu tuh tentang korban kecelakaan Korban itu kan juga orang tua dari orang lain, ngerti ga maksud gue? Jadi dia sensitif banget ternyata anjir, maksud gue sih terlalu aneh sih Ya yang kedua, kenapa sih manusia silver ga pake baju dan pake celana pendek Padahal kalo pake baju dan celana panjangnya bisa hemat cat Ini yang tersinggung manusia silvernya sih menurut gue Ini bagus banget Kenapa sih manusia silver ga pake baju dan pake celana pendek Padahal kalo pake baju dan celana panjang bisa hemat cat Ya bener Ini yang tersinggung manusia silvernya sih menurut gue Betul, betul Karena pasti kamu ga ngerti estetik, pasti nanti dibilang gitu Betul, betul Karena kan sebenernya yang menyerupai patung kan Iya, 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 iya Tapi kalo ga pake celana pendek ditangkep dong boleh Jadi sebenernya pake celana pendek tuh biar ga ditangkep polisi aja Iya bener, bener, bener Eh tapi itu manusia silver itu dia menjual apa sih, Dri? Apa sih yang dia jual? Setau gue ya, setau gue nih Gantar daerahnya salah tersinggung Setau gue ini dateng kan dari Bandung Oke, oke, oke Seni-seni mematung gitu Dan terus ke... Dan menyebar ke semuanya Ya, ada beberapa kan kayak tren... Tren seniman jalanan yang selalu dibawa ke Jakarta gitu dulu Kayak... Bukan ngeband, ngeband angklungan gitu kan di Jogja Terus dibawa juga kesini apa gitu Banyak lah berkali-kali Tapi memang di Bandung iya Karena ada satu daerah, gue lupa alun-alun atau apa Namanya gue ga tau Disitu mereka pake kostum full set Kayak transformer, ada yang pake kostum hantu Dan akhirnya salah satunya ada manusia silver Gak, tapi manusia silver ini yang dijual apanya gitu Dia dengan pake manusia silver gitu Apa? Hiburan apa gitu Gue sih gak... Gue juga selalu penasaran Mestinya ada yang bisa menyediakan statistik ya Kalo lu nge-miss Gak jadi silver sama... Sama jadi silver Itu beda apa gak penghasilan ya? Karena budgetnya itu lebih mahal pake silver loh Betul, betul Dan untuk pengiritan budget kan gak mungkin tiap pulang mandi Besok ke chat lagi tiap pulang mandi kan Bener banget sih lo Itu dia makanya Gue gak ngerti masalahnya Dan ini kan dimana-mana Berarti kan banyak orang yang kayak gini gitu Apa sebalik modal itu? Gitu loh maksud gue Ya gue juga penasaran itu Satu, terus yang kedua Apa yang ditawarkan mengamennya terlepas dari lagunya ngaco Suaranya jelek Tapi kita tau dia jual lagu gitu Udah cuman iya Dan cuman modal gitar Dan cuman modal gitar Ini apa? Menurut si silver ini apa? Gue ngeliat ya apa gitu loh Gak emang makeup keliatan susah sama keliatan silver Lebih murah silver ya Asumsi gue adalah penghubungnya sudah gak semiskin itu Kalo emang dia Kalo emang lebih murah keliatan susah Kenapa dia gak keliatan susah aja? Iya kenapa harus silver Oh ada pride yang dijaga kali Iya gak tau lah Ada pride ya Biar gak ngemis mintanya gimana sih Iya gak tau Tapi intinya menurut gue ini jokesnya bagus Ya bakal tersinggung menurut gue Manusia silver itu sendiri Manusia silver itu sendiri Karena kita akan Ini bukan tentang uang Ini tentang seni Ya gak apa-apa Kalo dulu pengamen itu masih ada loh Ajang pencarian bakat scouting dari pengamen Masih oke lah Manusia silver itu jangkarirnya kemana? Hahaha Manusia emas kali Gold silver gold Patinum Gitu kali Next Silahkan Tri Eh gue ya Jadi waktu gue SD Satu hari gue dan nyokap pergi ke Indomaret Buat belanja bulanan Yang salah satunya Make nugget Fiesta Karena gue suka itu Begitu sampe kasir mau bayar Gue liat bungkusan buah-buahan dengan merek yang sama dengan nugget Terus gue merengek pengen bungkusan buah-buahan dengan merek Fiesta tersebut Gue kira itu permen karet Setelah gue SMA Gue tau itu kondom Hah? Akhirnya dia tau itu Kalo itu kondom Gue tau itu kondom Gimana perasaan nyokap gue ya Waktu itu dia masih dikasir Indomaret Dan buat mba-mba Indomaret Maaf jangan sange ya Enggak kayaknya dia dulu waktu kecil Iya Dia beli Fiesta McNugget Oh Nah terus dia liat Fiesta lagi Bungkusnya buah-buahan dia ngerengek minta itu di kasir Oh Padahal itu adalah Padahal ngerengek itu kondom Iya Iya Yang tersinggung ya ibu anda lah Maksudnya Aduh iya dia malu banget di depan orang-orang Nangis kan dia mau Fiesta ini mau Fiesta ini Ini gak diajarin apa sama orang tuanya gitu Iya betul Yakin gue Tapi mungkin untuk ibunya ya Kalo anaknya cuma segitu aja Mending pake kondom aja sih Hahaha Iya sih harusnya mendingan dibeli ya Bahwa itu jadi tamparan buat orang tuanya Bahwa Wah ternyata anak kita yang segini aja cuma segini gitu Iya Kayaknya memang kita perlu beli kondom Mba Indomaretnya ini Dari saya aja bu gak apa-apa tuh orang Hahaha Hahaha Daripada ada anak kayak gini tiga Iya Aduh Anjing Iya yang tersinggung sih ibunya sih Udah jelas nih Iya Jadi Iya Ada sebuah kakak adik Kok sebuah kakak adik sih Sepasang kakak adik Bernama Irwan 20 tahun Dan Rawan 17 tahun Rawan Irwan menyuruh Rawan Untuk membeli makanan yang jaraknya sekitar 5 km Tapi Rawan Tidak kembali ke rumah Irwan telah menunggu beberapa jam Lalu Irwan meminjam motor tetangganya Dan mencari Rawan ke tempat makan tersebut Pas di tengah jalan Pas di tengah jalan Irwan melihat papan putusan Rawan kecelakaan Lalu dia menangis Dan memberitahu orang tua keluarga dan tetangga Membukan masjid Bahwa Rawan telah meninggal Gak lo gini lo Kan kalo kecelakaan Hasilnya belum tentu meninggal Langsung diumumin meninggal Emang anjing Engga Ini tuh ada pelan jalanan Namanya Rawan kecelakaan Aduh Rawan kecelakaan Aduh Emang Irwan gak pernah keluar rumah 20 tahun Eh Irwan Siapa nih namanya Irwan Iya Irwan Irwan gak pernah keluar rumah Sampai dia gak tau ya Ada Rawan kecelakaan Ini gue koreksinya jokes ini Jokes ini tuh lebih baik Kalo kakak adeknya kelas 5 Ata kelas 3 SD Lebih make sense ya Lebih make sense Terus lo Beli apa ke warung Terus lo liat pelang Rawan kecelakaan Maksudnya Belivable Belivable kalo anak kecil Ini udah gak masuk akal sih 20 dan 17 tahun sih Tapi menurut lo jokes ini lucu gak? Lumayan lah ya? Lumayan Lumayan lah jokes ini lumayan lah Nah ini gak lucu sih Engga 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 Ya ampun Cuma tulisan rawan kecelakaan Kan sebenernya Kayak mistake baca pelang Tapi artinya apa itu kan banyak banget Iya sih Biasa Biasa banget ya Ya oke lah Yang tersinggung menurut gue ya Kak Seto tersinggung Masa 20 tahun gak ngerti Kan Kelakaan Pendidikan macam apa yang terjadi di rumahnya Anjing lo Pasti denger jokes ini Kak Seto langsung pengen bikin komo lagi ya Si komo lagi ya Eh gue mention lo ke Kak Seto waktu itu Gue bilang Kak Seto saya nonton komo Tapi saya besar seperti ini Koblok Semua gue mention gitu gitu Terus gue bilang Tapi mungkin yang salah bukan komonya Emang saya aja yang salah Saya terus Kak Seto Gue bilang kayak gitu Lu nonton komo gak? Lu nonton lah Yang Apalagi ada lagunya dan segala macem Iya ada si komo lewat Kalau ada macet Tandanya ada si komo lewat Gitu gue inget banget dulu gitu Itu basically kayak Dora kan Si komo? Enggak Enggak tuh lagunya cuma tentang Ada komodo yang bikin macet aja deh Kalau Dora kan betulak dong Kalau ini kan cuma Macet lagi Macet lagi Gara-gara si komo lewat That's it Gak ada Aduh bangset Tapi apa ya esensinya Lu kalo gak salah kan Temen-temennya tuh ada komo Iya Ada yang bebek gitu kan Ada yang bebek 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 Itu buatan Kak Seto Kayaknya itu memang untuk Ngajarin hal-hal basic Luka gue Kayak se-semi street gitu ya Kayak se-semi street gitu Tapi tetep Nonton komo lahir sebagai seorang penis Tapi bukan salah komonya Itu maka salah guanya Next Oh iya next Dalam sebuah game Pasti ada opsi di internet Dimana kalo kita pergi ke setting Kita bisa memilih opsi Dimana kita bisa men-enable atau disable sesuatu Saya curiga Tuhan ketika menciptakan umatnya Sering lupa untuk mengaktifkan mode enable ke bagian tubuh tertentu Makanya muncul golongan orang-orang disabilitas FIA Oh ini untuk menyelamatkan Saya juga bagian dari golongan-golongan mereka Sekian terimakasih Oh ini juga disabilitas Iya Humor anda memang Gak Boong lah bener Tonton dia ngarang lah Biar gak dihujat doang Bener sih Kalau menurut gue bener sih Gimana ya jokesnya Kurang lah gak lucu lah menurut gue Ya Maksudnya tersinggung Maksudnya ada orang-orang yang sangat beragama ya tersinggung Tidak ada kecelakaan dalam penciptaan Lah 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 Tuhan masih menciptakan maksud yang lebih Yang sudah ada mengerti umatnya There's a reason There's a reason for everything Ya bener sih Pasti yang tersinggung itu Atau orang disabilitas tertentu juga akan tersinggung sama ini gitu Tapi Bener sih kata Dani sih Gue jadi inget tadi Bilang katanya Dani Aditya salah satu talent kita Bilang katanya Memang orang yang lebih gampang tersinggung tuh yang Dia menjadi disabilitas tuh karena sesuatu Bukan karena lahir Lahir Biasanya kalau dari lahir tuh mereka cenderung lebih thick skin biasanya Ya Karena kan tidak ada referensi sehatnya sebelumnya kan Langsung begitu settingannya gitu loh Jadi dia udah ya udah Nggak tapi maksud gue Ya udah emang gue begini gitu Terus pada saat ada orang ceng-cengin ya lebih bisa Ada dulu jok-jok kayak Apakah orang yang terlahir buta mimpinya hanya suara Hmm Udah jajah dulu banget sih Iya Tapi gue rasanya pertanyaan ini adalah Pertanyaan Yang paling tua yang di utarakan Kepada Mesayah Hmm Bahwa Sefir Ya pada sefir gitu Maksudnya orang yang lahir cacat Pasti pertanyaannya adalah gitu Kalau memang Tuhan itu ada Kenapa saya dilahirkan seperti ini Hmm Dan semua sefir jawabannya Maksudnya 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 Pertanyaan yang Dan satu lagi jawabannya pasti gini Kayak Melalui dirimu lah Tuhan ingin menunjukkan bahwa Kebesarannya itu ada Gitu Biasanya kayak gitu tuh Sering tuh Tau gue Jadi Anda bisa Itu lebih tepat Kalau orang kaya yang nanya Maksudnya Kenapa saya kaya Menurut Lewat anda lah Menurut kebesarannya Gitu Kalau yang tadi kan dia Gitu Agak Agak Tapi gue pernah denger ada jawaban kayak gitu Iya bener-bener Pasti ada jawaban itu Untuk orang bisa introspeksi Apa segala macem Enggak Maksud gue tanya dulu dong Konsennya Mau gak dia jadi gitu Iya Iya bener Kalo ingin menunjukkan kebesarannya kan lebih gampang kalo Endorsernya punya BMW Anak-anak bisa kuliah luar negeri Agak Sulit-sulit Filosofical kebalik-balik itu sulit menurut gue Ini sih Gak Dan maksud gue Mereka dateng Seeking for answer Dikasih jawaban Filosofical gitu Ya bingung lah Ya bingung Ya udah lah Tapi menurut gue Joksin tadi sih Yang bakal resi gue Apa Gue mau lanjutin situasinya Ya lu gak bayangkan Apa Orang lu kalo Dulu kan Transportasi gak ada Informasi juga cuma berpusat di dia Orang harus dateng jauh-jauh Iya Jadi ya Lewat dirimu lah Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya Terus ya udah berikut Pasien berikut dia pulang Gimana tadi jawabannya Gak ngerti gue Cuma Gue balik lagi gak jauh men Disini busap Alah bisa dia udah terima database complaint Mungkin lu tentu Mungkin banyak kali Karena informasi yang terputus Dan Lokasi yang tersegregasi aja Jadi ini Bener Bener anjing lah Jauh Ada gak ya yang customer complain gitu ya Begitu Next patient gitu Dia keluar terus dia complain ke murid-muridnya gitu Lo tau gak sih Gue udah lima gunung nih Jangan dikasih teka-teki dong Hahahaha At least gue punya hak untuk dapet jawaban yes or no question Hahahaha Enable disable Hahahaha 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 Nah kalo gitu lucu tuh joke shit Hahahaha 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 Kalo yang tadi ya lumayan lah Ya udah Ya sebetulnya dia berusaha Mungkin dia dalam proses perdamaian diri Betul Ya betul Ya oke lah Oke lah Oke lah Oke lah Ya pasti Ini menyinggung loh Maksudnya orang yang percaya Tuhan maha baik Dan segala macem kan Ya Masih Berat Oke Sekian The cause of being funny kita kali ini Bersama saya Coki Pardene dan Adriano Kolpi Sampai jumpa 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 Terima kasih.